Di sisi lain, bahkan Raja Singa Emas mengerutkan alisnya. Dua sinar kemasan tajam keluar dari matanya, menembus kehampaan seolah dia ingin melihat kebenaran. Apa? Itu dia. Segera, Raja Singa Emas mengerutkan alisnya. Itu karena dia menggunakan kemampuannya yang hebat untuk melihat situasi di depannya. Dia melihat naga biru ganas melingkari tubuh Lin Suan, dan sangat menakutkan. Aura naga itu berasal dari tubuh Lin Suan. Dia bukan anggota keluarga kerajaan, jadi mengapa aura ini terasa familiar? Ekspresi Raja Singa Emas sangat serius. Ia menyadari ada awan kabut di sekitar lawannya, membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas. KKK. Boom-boom-boom. Saat ini, situasi di depannya berubah. Serangan mengejutkan keduanya menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Segera, retakan muncul pada cahaya pedang biru besar di langit. Kemudian meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Namun, pedang iblis hitam itu menebas dengan keras, menyelimuti cahaya pedang pertama. Bang. Pupil cahaya pedang pertama mengecil. Pada saat krisis ini, dia menggunakan pertahanan terkuatnya. Baju besi biru muncul di tubuhnya. Kemudian, perisai cahaya biru membesar di atas kepalanya. Kalau tidak, dia akan memiliki dua cincin pertahanan di tangannya, yang juga menopang perisai cahaya. Empat lapisan pertahanan yang kuat melakukan perlawanan. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedang iblis sembilan kegelapan terlalu tajam. Pedang ini menebas seluruh pertahanannya. Cahaya pedang pertama dikirim terbang. Ia memenangkan. Melihat pemandangan ini, pangeran kedelapan mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia terlalu senang. Dia tidak menyangka bahwa situasi yang pasti akan dia kalahkan akan berubah drastis. Sedangkan yang lainnya, mereka semua gempar. Mereka semua tercengang. Sisi pangeran ketiga terdiam. Wajah pangeran ketiga semakin pucat. Dia tidak menyangka cahaya pedang pertama pada akhirnya akan hilang. Sial, teknik pedang macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Pangeran ketiga mengertakan gigi dan memandang ke depan dengan enggan. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa merekrut Lin Suan sebagai bawahannya hanya karena dia terlambat selangkah. Dan karena masa muda inilah dia menderita pukulan yang fatal. Memikirkan hal ini, dia mengertakan gigi dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Di putaran kedua kompetisi, mereka harus mengepung dan membunuh lawan mereka. Dia harus menyingkirkan pihak lain. Dia tidak bisa membiarkan ancaman ini terus berlanjut. Wajah pangeran pertama juga muram. Kekuatan yang ditampilkan Lin Suan sudah cukup untuk mengancamnya. Oleh karena itu, niat membunuh yang kuat juga muncul di matanya. Raja Singa Emas juga berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, saat saya bertemu dengannya, saya akan menanganinya secara pribadi. Mendengar ini, pangeran pertama tersenyum, bibirnya membentuk senyuman. Dia tahu bahwa Raja Singa Emas tidak akan menyombongkan diri. Karena pihak lain mengatakan demikian, dia harus bisa mengalahkan Lin Suan itu. Dia memiliki keyakinan mutlak pada klan pertempuran dan Raja Singa Emas. Sedangkan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Kemenangan Lin Suan melampaui ekspektasi semua orang. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Tapi sekarang, sepertinya pihak lain memang menakutkan. Dia jelas merupakan pendekar pedang nomor satu. Bahkan Fistiren, Raja Herkuleis, dan Jian Sisan mengerutkan kening saat mereka melihat Lin Suan. Mereka mengaku bukan lawannya. Dengan kata lain, hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkan Lin Suan sekarang. Tentu saja, ada satu pengecualian, dan itu adalah Raja Singa Emas. Raja Singa Emas dengan dingin mendengus. Matanya bersinar terang. Dia memandang Lin Suan, niat bertarung yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Menarik. Awalnya, aku berpikir selain klan perang, tidak ada orang lain yang bisa memasuki mataku. Saya tidak menyangka Anda akan mematahkan pemahaman saya. Lumayan, kamu menarik. Anda layak bagi saya untuk bergerak. Apa? Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Lin Suan sudah sangat kuat, dan Raja Singa Emas ini masih berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Mungkinkah dia lebih kuat? Namun, ketika mereka memikirkan legenda misterius klan pertempuran, mereka sangat bersemangat. Lin Suan juga menoleh dan menatap Raja Singa Emas. Memang sangat kuat. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatannya seharusnya berada di atas tebasan pertama. Dia juga ingin bertarung dengan pihak lain. Meskipun dia telah menggunakan 100% kekuatan jiwa pedang naga saat menghadapi tebasan pertama. Namun, itu bukanlah kekuatan pertarungan terakhirnya. Dia masih punya kartu truf. 100% kekuatan bukanlah kekuatan terakhir dari jiwa pedang naga. Dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia bisa melepaskan 120% kekuatan jiwa pedang naga. Selain itu, saat dia memanggil jiwa pedang naga, kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, dia yakin bisa bertarung dengan Raja Singa Emas. Namun sayang keduanya tidak bertarung di ronde pertama. Lin Suan bertarung dengan kultifator lain selanjutnya. Lawannya langsung mengaku kalah. Raja Singa Emas juga beberapa kali mengalahkan lawannya. Namun, dia tidak bisa bertarung dengan Lin Suan pada akhirnya. Pada akhirnya, selain Lin Suan dan Raja Singa Emas, mereka memenangkan semua lima pertempuran dan memperoleh lima token Kaisar Jimat Gyok. Yang lain sedikit banyak menderita kekalahan. Namun, secara keseluruhan, pangeran pertama menduduki peringkat pertama. Dia memperoleh 22 token Kaisar Jimat Gyok. Di tempat kedua adalah pangeran kedelapan. Dia memperoleh 19 token Raja Budha Gyok. Pangeran ketiga memperoleh 18 token Raja Budha Gyok. Setelah itu, pangeran keempat, yang memiliki pedang tiga belas, memperoleh 15 token Kaisar Jimat Gyok. Pangeran kelima belas dan pangeran ke sembilan masing-masing menduduki peringkat kelima dan keenam. Mereka memperoleh 12 token Raja Budha Gyok dan 10 token Kaisar Jimat Gyok. Babak pertama juga telah berakhir. Lin Suan dan Raja Singa Emas tidak bertarung pada akhirnya. Itu mengecewakan. Namun, pertarungan sebelumnya membuat mereka sangat bersemangat. Memikirkannya sekarang, mereka masih gemetar karena kegembiraan. Apalagi mereka tahu ini baru babak pertama. Selain itu, masih ada putaran kedua. Persaingan di babak kedua bakal semakin ketat. Terlebih lagi, ini bukan pertarungan satu lawan satu. Itu akan bergantung pada kekuatan gabungan dari para pangeran. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Selain itu, mereka percaya bahwa di babak kedua, Lin Suan dan Raja Singa Emas pasti akan bertarung. Karena sekarang, pangeran ke-8 yang menduduki peringkat kedua, dan pangeran pertama yang menduduki peringkat pertama, pasti tidak cocok. Saudara Lin, ini bagus sekali. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Pangeran ke-8 juga sangat puas dengan posisi kedua. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Suan, Liu Fei, Duan Qingqing, dan yang lainnya dan berkata, semuanya, kalian telah bekerja keras. Cepat pulihkan kekuatan kalian. Saya telah menyediakan segala macam harta surgawi untuk semua orang. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Selama saya bisa mendapatkannya, saya tidak akan pelit. Di sisi lain, pangeran pertama juga sangat puas. Meskipun dia telah kehilangan Bai Zijing, dengan tambahan Raja Sing Emas, dia tetap mempertahankan posisi pertamanya. Apalagi, ia yakin akan mendapat keuntungan lebih besar di putaran kedua. Oleh karena itu, dia tidak gugup sama sekali. Di sisi lain, pangeran ketiga sedang mengertakkan gigi. Sejujurnya, dia terlalu terkejut. 2072. Karena menurutnya, meski tidak bisa meraih juara pertama, dia pasti akan menjadi juara kedua. Dia tidak menyangka tempat kedua akan direbut oleh pangeran kedelapan. Dan dia hanya berada di posisi ketiga. Tak hanya itu, general nomor satu miliknya, tebasan pertama, juga berhasil dikalahkan. Sial, aku tidak bisa membiarkan bocah itu terus bersikap sombong. Pangeran ketiga mengertakkan gigi. Pada tahap kedua, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh bocah itu dan melukainya terlebih dahulu. Saya tidak percaya bahwa delapan tua dan bocah nakal bernama Lin Suan itu bisa begitu sombong. Tahap kedua akan dimulai tiga hari kemudian. Oleh karena itu, setiap orang keluar dari ruang khusus dan kembali ke istananya masing-masing untuk beristirahat. Adapun para pangeran, mereka sedang membuat rencana. Mereka harus menyingkirkan Lin Suan itu dulu. Pangeran ketiga mengertakkan gigi. Pangeran pertama juga membuat rencana yang sama. Adapun pangeran lainnya, mereka berkata dengan suara yang dalam, kita harus berhati-hati terhadap Lin Suan dan Raja Singa Emas. Pada tahap pertama, yang terbaik adalah semua orang bertindak sebagai kelompok dan tidak sendirian. Terutama tidak menghadapi Lin Suan dan Raja Singa Emas sendirian. Rencana muncul satu demi satu. Kebanyakan dari mereka berjaga-jaga terhadap Lin Suan dan Raja Singa Emas. Tidak ada jalan lain. Keduanyalah yang memenangkan tahap pertama. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan memiliki peluang menang jika bertarung sendirian. Untuk menghadapi para jenius yang tiada taranya, mereka harus bekerja sama untuk membunuh mereka. Pangeran kedelapan juga mengatakan bahwa musuh utama kita adalah pangeran pertama dan pangeran ketiga. Selain itu, kita harus berhati-hati terhadap pedang tiga belas itu. Kita juga harus bertindak sebagai kelompok dan tidak sendirian. Oh iya, Saudara Lin, jika kamu menghadapi Raja Singa Emas, seberapa percaya diri kamu? Mendengar ini, Liu Fei, Duan King Ching, dan para jenius lainnya semuanya menoleh. Lin Xuan berpikir sejenak dan berkata, 50-50. Dia tidak tahu secara spesifik. Lagi pula, pihak lain seharusnya menyembunyikan banyak kekuatan dan jurus pamungkas. Mendengar ini, mulut Liu Fei, Duan King Ching, dan para jenius lainnya bergerak-gerak. Bahkan kelopak mata pangeran kedelapan pun bergerak-gerak. Karena sebelumnya, saat tebasan pertama, Lin Xuan berkata 50-50. Sekarang dia menghadapi Raja Singa Emas yang lebih kuat, waktu masih 50-50. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka bahkan curiga Lin Xuan masih menahan diri. Mereka sudah menebak dengan benar. Lin Xuan memang menahan kekuatannya. Dia masih memiliki dua kartu truf yang kuat yang belum dia gunakan. Terutama jika dia menggunakan jiwa pedang naga besar, kekuatan bertarungnya akan meningkat di semua aspek. Tentu saja, Lin Xuan tidak lengah. Dia tahu bahwa sebagai seorang jenius dalam perlombaan perang, Raja Singa Emas pasti sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, sidang kedua akhirnya dimulai. Tahap kedua bukan di dinasti Taiyi, tetapi di domen luar angkasa khusus. Domen ini sangat luar biasa. Itu berbeda dari ruang pertarungan tahap pertama. Tahap kedua berada di ruang yang diturunkan dari dinasti Taiyi sejak zaman kuno. Bisa dikatakan itu adalah dunia rahasia. Pemilihan putra mahkota selalu diadakan di alam mistik ini. Sedangkan untuk tahap kedua, masing-masing pangeran membawa kelompok orang yang berbeda. Pada tahap pertama, setiap pangeran bisa membawa lima pemuda jenius bersamanya. Sedangkan untuk tahap kedua, generasi tua diperbolehkan mengikuti. Namun, semua peserta harus berada di bawah alam Raja Bintang Delapan. Tak hanya itu, setiap pangeran juga bisa membawa jumlah orang yang berbeda-beda. Pangeran pertama memiliki rakyat paling banyak. Pangeran pertama bisa membawa lima belas orang. Pangeran kedua, pangeran kedelapan, dapat membawa empat belas orang. Pangeran ketiga, pangeran ketiga, bisa membawa tiga belas orang. Pangeran keempat, pangeran keempat, bisa membawa dua belas orang. Pangeran kelima, pangeran kelima belas, dapat membawa sebelas orang. Selain itu, semua pangeran lainnya hanya bisa membawa sepuluh orang. Meski perbedaan jumlahnya tidak besar, paling banyak hanya lima orang. Namun, kali ini, orang-orang yang mereka bawa pastinya adalah orang-orang jenius dan ahli terkemuka yang tiada taranya. Satu ahli sudah cukup untuk mempengaruhi seluruh barisan. Adapun bagaimana permainan itu akan dimainkan, itu tergantung pada para pangeran. Segera, semua pangeran membawa ahli mereka yang tiada taranya ke Istana Kekaisaran Agung. Ini adalah pusat kota Kekaisaran, dan merupakan tempat dengan naga ki terkuat di seluruh dinasti Tai. Di sini, Lin Suan bisa merasakan naga ki yang kuat di bawah kakinya. Seolah-olah naga sejati sedang berbaring di bawah. Di depannya, ada seorang pria parubaya yang terlihat sangat gagah berani. Dia mengenakan jubah naga emas dengan sulaman sembilan naga emas di atasnya. Dia mengenakan mahkota di kepalanya, dan wajahnya mengintimidasi. Tempat di mana dia berdiri dikelilingi oleh bayangan naga. Dia adalah kaisar dinasti Tai saat ini. Di sampingnya berdiri seorang wanita mengenakan mahkota burung finiks dan jubah burung finiks. Dia tampak sangat mulia, dan mata finiksnya memandang rendah orang-orang biasa. Dia adalah permaisuri dari Tai Royal Seed, ibu dari pangeran pertama. Di belakang mereka berdua berdiri para tetua keluarga kerajaan. Meski mereka sudah tua, mata mereka bersinar dengan kekuatan yang kaya. Kemudian, para tetua ini berdiri di delapan arah, dan telapak tangan mereka juga ditutupi segel naga. Kekuatan keluar dari tubuh mereka, dan mereka terbang ke tanah. Segera, pola naga di tanah berkedip-kedip, dan bayangan naga muncul. Mereka bahkan mengeluarkan raungan naga yang rendah. Pada saat ini, kaisar di depan mereka juga mengambil langkah maju. Lalu, dia menekankan telapak tangannya ke depan. Di jubah emasnya, sembilan naga emas tampak hidup. Mereka terbang ke langit dan berputar satu sama lain, membentuk diagram naga besar yang menutupi langit. Retakan, retakan, ledakan, 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 tanah bergetar, dan aliran nagaki membubung ke langit. Ada total 81 aliran nagaki di sekitarnya. Lin Suan menyadari bahwa ada rune yang sangat rumit di bawah kaki mereka. Masing-masing adalah pola naga, dan ada bayangan naga. Tanda naga ini menutupi seluruh tanah. Kemudian, kaisar di depan mereka berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, ujian kedua dimulai. Saat suaranya jatuh, pola naga di tanah semakin berkedip. Kemudian, 81 aliran nagaki terjalin dan mengelilingi semua orang. Kemudian, mereka menembus kehampaan dan menghilang. Berdengung. Ketika Lin Suan, pangeran kedelapan, dan yang lainnya muncul lagi. Mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh pegunungan dan hutan purba yang luas. Raungan terdengar dari jauh, membawa aura barbar dan aura iblis yang menakutkan. Apakah disinilah tes kedua akan dilakukan? Begitu Lin Suan muncul, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar, dan dia segera mendapatkan kembali kejelasannya. Lalu, dia melihat sekeliling. Pangeran kedelapan dan para pembesar langit lainnya juga mulai mengedarkan energi spiritual mereka untuk menyembuhkan tubuh mereka. Kali ini, pangeran kedelapan mampu membawa 14 orang. Selain dirinya, ada Lin Suan, Liu Fei, dan Duan Qingqing. Ada juga seorang pemuda bernama Su Wensan. Selain mereka, sisanya adalah orang parubaya atau lebih tua. Master Tao Long, yang pernah ditemui Lin Suan sebelumnya, juga ada di antara mereka. Aura orang-orang ini sangat kuat, dan mereka memiliki peran berbeda. Ada banyak raja dengan serangan yang kuat, tetapi ada juga ahli susunan dan ahli kekuatan jiwa. Bahkan ada penjinak binatang buas. Dapat dikatakan bahwa mereka dilengkapi dengan baik. Bukan hanya pihak pangeran kedelapan. Pangeran lainnya juga mempunyai pengaturan serupa. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan peralatan mereka. Pasalnya, tes kedua akan berlangsung lama, sebulan penuh. Selama bulan ini, apapun bisa terjadi. 2073 Tahap kedua berlangsung sangat lama, sebulan penuh. Selama bulan ini, apapun bisa terjadi. Terlebih lagi, ada banyak Monster King yang kuat di ruang ini. Jika mereka bisa dijinakkan, mereka juga bisa menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Kalau begitu, manfaatnya akan sangat besar. Terlebih lagi, hal itu bisa memberikan serangan mendadak kepada orang lain. Selain itu, ada juga kota kuno, reruntuhan kuno, bahkan kuburan dan gua peninggalan para penggarap sakti. Tempat-tempat itu mengandung banyak batasan dan sangat berbahaya. Namun, jika mereka bisa menghancurkannya dan mendapatkan harta karun di dalamnya, mereka mungkin bisa meningkat. Mereka bahkan mungkin bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Orang-orang ini datang dengan gila-gilaan untuk memperebutkan token Giyok di tangan pangeran lain dan menjelajahi reruntuhan kuno ini. Pangeran ke-8 melihat sekeliling dan berkata, bagaimana dengan ini? Ruangan ini sangat besar dan kita memiliki banyak orang. Saya pikir kita bisa membagi menjadi tiga tim. Saya akan memimpin satu tim, Ria Slong akan memimpin satu tim, dan Saudara Lin akan memimpin satu tim. Empat belas orang, termasuk pangeran ke-8, berjumlah lima belas orang. Mereka dibagi menjadi tiga tim yang masing-masing beranggotakan lima orang. Mendengar bahwa pangeran ke-8 dan pendeta panjang masing-masing akan memimpin sebuah tim, generasi tua dan para jenius yang tiada taranya mengangguk sedikit. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan akan memimpin sebuah tim, mereka sedikit mengernyit. Itu karena Lin Suan masih muda. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang Raja Bintang 6 dan bukan sosok yang perkasa. Oleh karena itu, mereka sedikit bingung dengan saran tersebut. Pangeran ke-8 tersenyum dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Kekuatan saudara Lin jauh melampaui imajinasi Anda. Pada tahap pertama, dia memenangkan ke-5 pertarungan. Dia bahkan menang melawan pendekar pedang tiada taraf seperti pedang pertama. Oleh karena itu, dia pasti mampu memimpin sebuah tim. Mendengar hal tersebut, mereka yang belum menyaksikan babak pertama kompetisi tersebut menghirup udara dingin. Kemudian, mereka mulai melawan Lin Suan lagi. Baiklah, mari kita bagi seperti ini. Pendeta Long juga berkata, Di antara mereka, Duan King Ching mengikuti pangeran ke-8 dan tiga tokoh generasi tua lainnya. Di pihak Pria Slong, ada Liu Fei, pemuda bernama Su Wensan, dan dua ahli lainnya. Di pihak Lin Suan, selain dirinya yang masih muda, yang lain semuanya adalah tokoh generasi tua. Sejujurnya, meskipun Lin Suan kuat, dipimpin oleh seorang pemuda masih membuat generasi tua tidak bahagia. Tapi karena pangeran ke-8 mengatakan demikian, mereka tidak bisa menolak. Karena timnya sudah sangat bagus, ayo kita berpisah. Ngomong-ngomong, Saudara Lin, ini tiga buah medali Raja Buddha Giok. Anda dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan kami dari jauh. Pangeran ke-8 memberi Lin Suan tiga tablet Raja Buddha Giok. Di antara mereka, pangeran ke-8 mengambil 6 sementara Dao Islong mengambil 5. Dengan jimat Giok ini, mereka mampu membangun koneksi yang lemah. Paling tidak, dia tahu arah umum dari pihak lain. Namun, mereka tidak dapat merasakan informasi spesifik apapun. Bagaimana dengan ini? Mari kita tetapkan batas waktu menjadi 5 hari. Setelah 5 hari, kita akan bertemu di sini dan melihat berapa banyak yang telah diperoleh setiap orang. Bagus. Lin Suan mengangguk, begitu pula Dao Islong. Kemudian, ketiga tim dengan cepat berlari ke tiga arah berbeda. Meski mereka bergerak cepat, mereka sudah menyiapkan beberapa hal sebelum masuk. Termasuk peta di tangan mereka masing-masing. Peta tersebut menandai area berbahaya, gerombolan monster, dan reruntuhan kuno. Bisa dikatakan selain wilayah yang belum pernah mereka kunjungi, wilayah lain sudah dipetakan oleh orang-orang tersebut. Apalagi orang-orang ini juga memiliki bel kecil yang dapat mengirimkan sinyal. Tapi itu hanya bisa mengirimkan sinyal tiga kali sebelum harus disempurnakan lagi. Lin Suan membuka peta dan melihat ke arah. Lalu, dia berkata, mari kita lihat area ini dulu. Generasi tua lainnya melihat dan sedikit mengernyit. Ada sekelompok binatang iblis berkeliaran di area ini. Apakah Anda yakin tidak ada bahaya di sini? Ya, nak, meskipun kamu kuat dan dihargai oleh pangeran ke-8, aku khawatir kamu masih kurang pengalaman. Saya pikir kita harus mendengarkan apa yang dikatakan generasi tua. Saat itu, seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menyimpan petanya. Karena pangeran ke-8 telah menyerahkan tim kepada saya, saya berhak mengambil keputusan. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya. Saat dia berbicara, dia memimpin. Sosoknya bersinar, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Huh, dia masih terlalu muda. Dia tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Saat itu, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Orang tua lainnya mendengus dingin. Kita lihat saja, akan ada masalah. Pangeran ke-8 membiarkan seorang anak membimbing kita. Dia terlalu naif. Kata lelaki tua lainnya. Tidak apa-apa. Lagi pula, hanya ada lima hari. Saya yakin dia akan mendapat masalah dalam lima hari ini. Saat kami kembali, kami akan memberikan saran kepada pangeran ke-8 dan mengganti pemimpin tim. Beberapa dari mereka berdiskusi sebentar dan kemudian melanjutkan. Namun, mereka jelas tidak percaya pada Lin Suan. Tim Lin Suan memiliki lima orang. Selain dirinya, ada seorang pria parubaya dan seorang wanita berbaju merah. Selain itu, ada seorang lelaki tua berjubah hitam dan seorang lelaki tua berjubah biru. Keempat orang ini semuanya adalah makhluk kuat dan mereka semua adalah elit di antara makhluk kuat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Oleh karena itu, mereka secara alami meremehkan generasi muda seperti Lin Suan. Lin Suan secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini ketika mereka melihatnya. Namun, dia tidak peduli. Alasan mengapa dia bisa memimpin orang-orang ini adalah karena kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia yakin tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk mengetahui alasan pangeran ke-8 mengangkatnya menjadi pemimpin. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia berbalik, menghentakkan kakinya, dan dengan cepat terbang keluar. Yang lain hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka juga terbang keluar. Ruang ini berbeda dari luar. Energi spiritualnya lebih melimpah, namun gravitasinya lebih berat. Dengan kata lain, kekuatan asli semua orang ditekan di sini. Mereka hanya dapat menggunakan sekitar 80% dari kekuatan aslinya. Namun, hal ini bukanlah masalah besar bagi mereka. Ini karena ruang ini terbuka untuk semua orang. Jika Anda ditekan hingga 80%, saya juga. Secara keseluruhan, kekuatan semua orang sama. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan linsuan. Segera, para ahli dari generasi tua ini mengerutkan kening. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa terbang begitu cepat? Mungkinkah dia tidak terpengaruh oleh penindasan ruang tersebut? Sejujurnya, mereka sangat terkejut. Sekarang, kecepatan mereka hanya 80% dari kecepatan aslinya. Dapat dikatakan bahwa mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, kecepatan linsuan sangat cepat sehingga jauh melampaui mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. 2074 Kecepatannya sangat cepat hingga jauh melampaui kecepatan mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sial, apakah anak ini seorang raja yang berspesialisasi dalam kecepatan? Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Penatua berjubah biru itu mendengus dingin. Apakah anak ini secara khusus menargetkan mereka? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat mempersulit mereka? Naif sekali. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Kekuatan spiritual di tubuhnya meletus, membentuk gelombang udara kuat yang mempercepat kecepatannya lagi. Melihat hal tersebut, tiga orang lainnya pun mengedarkan kekuatannya dan melaju untuk mengejar. Sejujurnya, orang-orang ini salah. Lin Suan tidak bermaksud mempersulit orang-orang ini. Dia baru saja terbang dengan kecepatan sebelumnya. Meskipun ruang di sini agak menekannya, untuk beberapa alasan, ketika dia menggunakan jiwa pedang naga besar, penindasan itu menghilang. Dengan kata lain, bagi Lin Suan, hampir tidak ada perbedaan antara bagian dalam dan luar. Lin Suan sangat terkejut, tapi dia tahu bahwa jiwa pedang naga besar sangat misterius. Hal ini pasti berperan dalam mengimbangi penindasan tersebut. Oleh karena itu, kecepatannya normal untuk dunia luar. Kecepatan yang lain ditekan hingga 80%. Sebagai perbandingan, dia secara alami terbang lebih cepat dari yang lain. Ledakan. 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 Oleh karena itu, ketika dia mendengar suara ledakan udara di belakangnya, Lin Suan juga menoleh dan segera mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia mengerti. Sepertinya dia fokus pada penerbangan dan lupa bahwa orang-orang ini sedang ditekan. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia juga melambat. Bahkan, tubuhnya bergoyang dan terbang ke bawah. Kenapa dia tiba-tiba mendarat? Ketika tokoh generasi tua melihat pemandangan ini, mereka kembali mengernyit. Pena tua berjubah biru itu mendengus dingin. Ayo turun dan lihat apa yang dia lakukan. Mereka berempat juga mendarat. Lin Suan memandang mereka dan berkata, ruang ini sangat aneh. Ruang ini agak istimewa, dan membentuk batasan tertentu pada raja. Apalagi kami sudah bepergian dalam waktu yang lama. Jika kita menghadapi musuh, kita tidak akan bisa melawan mereka dalam kondisi puncak. Oleh karena itu, menurutku lebih baik menangkap beberapa binatang terbang dan membiarkan mereka membawa kita sementara kita duduk di atasnya. Dengan cara ini, kita dapat melakukan perjalanan dengan cepat dan mempertahankan kekuatan fisik puncak kita. Ini ide yang bagus. Wanita berbaju merah menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu. Namun, lelaki tua berjubah hitam lainnya berkata, tapi kita semua adalah raja tipe penyerang. Tak satu pun dari kita adalah penjinak binatang buas. Itu benar. Kata lelaki tua berjubah biru itu juga. Terlebih lagi, binatang iblis di sini telah lama diabaikan. Mereka sangat ganas. Mustahil bagi mereka untuk tunduk pada manusia. Orang-orang ini sepenuhnya tidak setuju dengan saran Lin Suan. Ia bahkan merasa terlalu kekanak-kanakan memikirkan cara seperti itu. Namun, Lin Suan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya bisa menjinakkan binatang iblis ini. Apa? Kamu bisa? Mendengar ini? Beberapa dari mereka tercengang. Mereka belum melihat penampilan Lin Suan di babak pertama dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat Lin Suan. Mereka hanya menilai berdasarkan peringkat akhir. Namun, mereka tahu bahwa Lin Suan adalah seorang pendekar pedang. Ilmu pedangnya kuat, tapi dalam hal menjinakkan binatang iblis, itu tidak pasti. Oleh karena itu, mereka berempat jelas tidak mempercayainya. Lin Suan mengabaikan mereka berempat. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan mencari di sekitar puluhan mil. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Dia menemukan ada beberapa binatang iblis terbang di depannya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang dengan kecepatan tinggi. Anak ini tidak mungkin berpikir untuk menjinakkan binatang iblis, kan? Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Orang tua berjubah biru itu mendengus dingin. Lelucon yang luar biasa. Dia kuat, tapi hanya di kalangan generasi muda. Selain itu, dia bisa membunuh binatang iblis, tapi menjinakkan binatang iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Untuk itu diperlukan kekuatan jiwa yang kuat dan teknik khusus. Jika tidak, jumlah penjinak binatang tidak akan sedikit. Namun, wanita berbaju merah itu melihat kekejauhan. Ayo pergi dan lihat. Tidak ada gunanya pergi ke sana. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, tidak tergerak. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa berhasil. Namun, setelah sekitar setengah jam, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari kejauhan. Beberapa dari mereka mendongat dan tercengang. Mata mereka membelalak seperti baru saja melihat hantu. Di langit depan, Lin Suan sedang duduk di atas derek setan, terbang dengan cepat. Ada dua burung bangau setan lainnya yang terbang di kedua sisi. Mereka terbang dengan pola yang sama. Aura iblis di tubuh mereka melonjak ke langit, membawa serta badai dahsyat yang merobek kehampaan. Ini. Mereka kaget dan tidak percaya. Mungkinkah dia benar-benar berhasil? Saat mereka dalam keadaan linglung, Lin Suan mendarat perlahan dengan tiga derek setan. Badai dahsyat meniup pakaian keempat orang tersebut. Tiba-tiba mereka terbangun. Kemudian, pria parubaya itu bertanya, teman muda Lin, apakah kamu benar-benar menjinakkan mereka? Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Wanita berbaju merah juga kaget, dan kedua lelaki tua di belakangnya mengernyitkan mulut. Sebelumnya, mereka mengira mustahil baginya untuk berhasil, namun kini tampaknya ia benar-benar berhasil. Ini mengejutkan mereka. Mungkinkah dia benar-benar penjinak binatang buas? Memikirkan hal ini, ekspresi kedua lelaki tua itu menjadi sangat serius. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan anak yang beberapa ribu tahun lebih muda dari mereka ini. Pada saat ini, Lin Xuan membuka peta, menunjuknya, dan berkata, kami berada di hutan Tian Feng, dan ada dua reruntuhan kuno di dekatnya. Bagaimana kalau begini, kita akan dibagi menjadi dua kelompok dan menjelajahi dua reruntuhan kuno ini? Kalau begitu, kita akan bertemu di sini. Apa? Berpisah? Mendengar ini, wanita parubaya itu tercengang. Bagaimana jika kita bertemu musuh setelah berpisah? Pria parubaya itu juga bertanya. Memang sangat umum melihat tim yang terdiri dari lima orang. Jika mereka terpecah menjadi dua atau tiga orang, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Lin Xuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, seharusnya tidak menjadi masalah jika dua senior bersama-sama. Terlebih lagi, kita memiliki binatang iblis jinak ini bersama kita. Kekuatan tempur mereka lumayan, dan kemampuan terbang mereka sangat kuat. Meski tidak bisa menang, mereka bisa kabur. Bagaimana kalau begini, saya akan menyusahkan kalian berdua senior untuk menjelajahi yang di sebelah kanan. Saya akan memimpin dua lainnya untuk menjelajahi yang di sebelah kiri. Lin Xuan juga menyadari bahwa kedua lelaki tua itu sepertinya tidak mempercayainya, jadi dia tidak bisa mengganggu mereka. Dia membiarkan mereka berdua menjelajah sendirian, sementara dia memimpin dua lainnya ke sisi lain. Baiklah. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan mengangguk setuju. Sejujurnya, mereka membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Sekarang wajah mereka memerah, akan sangat canggung bagi mereka untuk tetap tinggal. Mungkin nanti, bocah ini akan mengeluarkan kemampuan lain untuk menamparkan wajah mereka. Tamparan. Lebih baik menjauh darinya sekarang. Kalau tidak, jika mereka terprovokasi lagi, hati lama mereka tidak akan mampu menerimanya. 2075. Mereka mungkin bersembunyi sejauh mungkin. Kalau tidak, jika mereka dirangsang lagi, hati lama mereka tidak akan mampu menerimanya. Oleh karena itu, keduanya saling memandang, lalu menunggangi binatang iblis itu dan terbang ke langit, menghilang ke langit. Pria parubaya dan wanita berbaju merah yang tertinggal berkata dengan cemas, teman kecil Lin, apakah kita bertiga akan berada dalam bahaya? Sejujurnya, di antara mereka berlima, kedua lelaki tua itu memiliki kultifasi tertinggi, namun kini, mereka berdua benar-benar telah pergi. Ada pun tiga sisanya, Lin Suan hanyalah Raja Bintang 6. Meskipun kekuatannya berada pada level sosok perkasa, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan sosok perkasa tahap akhir itu sama sekali. Kedua pria parubaya itu hanya berada di tahap tengah alam sosok perkasa. Oleh karena itu, mereka sangat khawatir. Lin Suan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, percayalah. Kamu tidak akan berada dalam bahaya jika mengikutiku. Lalu, dia menyimpan petanya. Ayo ke kiri, kalian berdua menunggangi binatang iblis ini dulu, aku akan menjinakkan yang lain nanti. Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat melayang ke langit. Selain itu, wanita berbaju merah dan pria parubaya saling berpandangan. Mereka hanya bisa mengangkat bahu, duduk di atas binatang iblis itu, dan dengan cepat terbang ke langit. Tidak lama kemudian, Lin Suan menangkap elang berkepala dua dan duduk bersila di atasnya. Sekelompok orang terbang menuju tujuan mereka. Setelah sekitar setengah hari, wanita parubaya itu mengerutkan kening. Teman kecil Lin, rute ini sepertinya tidak tepat. Pria parubaya itu melihat ke peta dan kemudian melihat sekeliling. Ya, tujuannya harus ke arah itu. Aku tahu. Lin Suan juga membuka matanya dan bangun dari kultifasinya. Lalu, dia berkata, mari kita tidak pergi ke tujuan itu sekarang. Tidak pergi ke tujuan untuk saat ini. Lalu kemana kita akan pergi? Keduanya tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Lin Suan. Lin Suan berkata, saya sudah merasakan aura raja lain di dekatnya. Mereka seharusnya menjadi bawahan seorang pangeran. Sejak aku bertemu mereka, mustahil bagiku untuk tidak bergerak. Dia hanya tidak tahu berapa banyak token Raja Buddha Giyok yang mereka miliki. Apa, kamu ingin merampok mereka? Mendengar ini, pria parubaya dan wanita berbaju merah tercengang. Sial, apakah anak ini baik-baik saja? Lelucon macam apa ini? Hanya ada tiga orang sekarang. Jika mereka bertemu dengan kelompok lain, akan terlambat bagi mereka untuk lari. Bocah ini sebenarnya ingin merampoknya. Apakah kamu bercanda? Terlebih lagi, yang paling membingungkan mereka adalah ada raja lain di sekitarnya. Mengapa mereka tidak merasakannya? Kita harus tahu bahwa keduanya adalah Raja Bintang Tujuh Tingkat Menengah, dan mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di antara para yang maha kuasa. Namun, mereka tidak menemukan apapun bahkan setelah merasakannya. Mungkinkah kekuatan jiwa anak ini bahkan lebih mengerikan daripada mereka berdua? Memikirkan hal ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Namun, setelah sekitar setengah dupa terbakar, beberapa halai fluktuasi hebat tiba-tiba muncul dari jauh, dan itu langsung menyebabkan pria parubaya dan wanita berpakaian merah terkejut. Benar saja, seseorang datang. Tampaknya kekuatan jiwa anak ini sangat kuat. Mereka sangat terkejut. Kemudian, satu demi satu, mereka berdiri seolah sedang menghadapi musuh besar. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi? Jika mereka dikepung oleh mereka, situasinya tidak akan baik. Meninggalkan, kenapa dia harus pergi? Saya masih ingin merampok mereka. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Saat mereka berbicara, untaian aura dikejauhan dengan cepat mengalir dan kemudian berubah menjadi sosok manusia. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka juga tercengang, dan kemudian mereka semua tersenyum. Haha, sebenarnya ada orang, dan itu adalah kelompok kecil yang terdiri dari tiga orang. Sepertinya kita benar-benar akan menjadi kaya kali ini. Hem, entah bawahan pangeran mana yang begitu berani membentuk kelompok kecil beranggotakan tiga orang. Mungkinkah mereka tidak ingin hidup lagi? Siapa tahu, mereka mungkin idiot, otak mereka pasti dibanjiri air. Beberapa cibiran terdengar, mereka sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan dan dua lainnya. Memang karena mereka berlima di pihak mereka. Apalagi di antara mereka berlima, tidak ada satupun yang merupakan generasi muda. Kelimanya adalah maha kuasa yang kuat. Aura mereka menghubungkan langit dan bumi, menekan segala arah. Oh tidak, itu anak buah pangeran kedua. Di sisi Lin Suan, wanita berpakaian merah itu mengerutkan kening. Dia melihat ke depan dan berkata dengan cepat. Pria parubaya di sampingnya juga mengerutkan kening. Sial, Raja Pedang Iblis juga ada di sini. Dia melihat sosok tinggi di depannya, dan kulit kepalanya mati rasa. Itu adalah pria berjubah hitam, dan dia terlihat sangat galak. Pedang hijau panjang tergantung di pinggangnya, memancarkan Aura Setan. Raja Pedang Iblis. Raja Pedang Iblis memandang Lin Suan dan dua lainnya dengan senyum menghina. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kalian bertiga, serahkan jimat giok dan cincin penyimpanan kalian. Aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Mendengar itu, pria parubaya dan wanita berpakaian merah merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan ekspresi putus asa muncul di mata mereka. Ini sudah berakhir. Raja Pedang Iblis adalah eksistensi yang sangat menakutkan, dan kekuatannya jauh melampaui mereka. Selain itu, pihak lain memiliki banyak orang. Mereka tidak bisa menang sama sekali. Tampaknya kali ini, mereka tidak hanya akan kehilangan semua hartanya, tetapi mereka juga akan kehilangan tiga jimat giok. Memikirkan hal ini, mereka sangat menyesal. Mereka seharusnya tidak setuju untuk membiarkan kedua lelaki tua itu pergi. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk bertarung lima lawan lima, bahkan jika Raja Pedang Iblis sangat kuat. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka bisa melarikan diri. Tapi sekarang, mereka menghadapi lima orang, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Namun, Lin Suan tersenyum. Raja Pedang Iblis memang kuat, tapi sepertinya kekuatannya hampir sama dengan tebasan pertama. Bahkan tebasan pertama pun dikalahkan olehnya. meskipun pihak lain adalah seorang veteran, lalu kenapa? Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali. Adapun tokoh perkasa lainnya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, serahkan cincin penyimpanan dan jimat diokmu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Kata-kata Lin Suan sangat sederhana. Dia mengembalikan kata-kata itu kepada orang-orang itu. Di sisi lain, Raja Pedang Iblis dan yang lainnya tercengang setelah mendengar itu. Mereka bahkan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Di antara mereka, seorang lelaki tua mencibir, apa yang dia katakan. Dia ingin merampok kita. Hahaha, aku hampir tertawa. Dari mana asal anak ini? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Tidak bisakah dia melihat adegan seperti apa yang dia lakukan? Di sisi lain, seorang wanita berpakaian ungu menutup mulutnya dan terkekeh, matanya penuh penghinaan. Mereka tidak mengenal Lin Suan sama sekali, karena pertempuran pertama hanya diikuti oleh generasi muda dan para pangeran. Orang-orang tua ini tidak berpartisipasi, jadi mereka tentu saja tidak mengenal Lin Suan. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika mereka mengenalnya? Menurut mereka, mereka semua adalah orang-orang tua yang telah hidup ratusan atau ribuan tahun. Menghadapi seorang anak laki-laki, bagaimana mereka bisa membiarkan dia melakukan sesuatu? Oleh karena itu, orang-orang ini sama sekali tidak menganggapnya serius. 2076 Nak, sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena itu masalahnya, aku secara pribadi akan mengambil token giok dan cincin penyimpananmu. Raja Pedang Iblis mendengus dan hendak melakukan gerakannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya lainnya menonjol. Pria ini mengenakan jubah hijau dan berkumis kecil. Matanya dingin dan menyeramkan. Dia tertawa. Raja Pedang Iblis tidak perlu berurusan dengan seorang anak kecil. Biarkan aku yang melakukannya. Baiklah. Raja Pedang Iblis menganggup dan tidak bergerak. Memang benar, lawannya masih terlalu muda dan tidak sepadan dengan waktunya. Saat ini, pria berjubah hijau keluar. Dia memandang Lin Suan dan mencibir. Nak, aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh. Berlututlah di tanah dan serahkan semua hartamu. Kalau tidak, kamu sudah mati. Kamu terlalu banyak bicara. Lin Suan mendengus. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia tidak ragu-ragu. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan Pedang Iblis sembilan kegelapan dan terbang ke depan. Kau mendekati kematian. Pria berjubah hijau itu mendengus ketika melihat Lin Suan berani mengambil inisiatif menyerang. Pada saat berikutnya, matanya berubah tajam dan aura agung keluar dari tubuhnya. Lalu, dia melambaikan kedua telapak tangannya. Jasper Palem. Saat dia melambaikan telapak tangannya, langit langsung dipenuhi cahaya. Dua telapak tangan seperti batu giok meledak ke arah Lin Suan. Auranya sangat menakutkan, yang maha kuasa biasa tidak akan mampu menolaknya. Bisa dibayangkan bahwa pria berjubah hijau itu juga seorang elit yang maha kuasa. Lin Suan mencibir dengan jijik. Orang seperti itu tidak ada apa-apanya di tangannya. Berdengung. Cahaya pedang menyala dan berubah menjadi pelangi mengejutkan yang menebas dari langit. Kemudian, kedua telapak tangan itu terbelak oleh pedang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, pupil mata pria berjubah hijau itu menyusut. Pada saat berikutnya, dia juga dikirim terbang dengan pedang. Tertegun. Semua orang tercengang. Apakah itu yang maha kuasa lainnya atau dua sahabat Lin Suan? Mereka semua tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang elit yang maha kuasa dikirim terbang dengan pedang. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20-an? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Di sisi Lin Suan, pria parubaya dan wanita berpakaian merah menelan ludah mereka dengan liar. Di sisi lain, wajah orang-orang di seberang menjadi sangat jelek. Pria yang dikirim terbang itu memuntahkan seteguk darah. Luka pedang muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Hanya dengan satu serangan pedang, dia sudah kehilangan kemampuan bertarung. Dia terlalu ketakutan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lin Suan tidak menahan diri sama sekali. Pedang ini mengandung kekuatan mengerikan dari roh pedang naga besar. Selanjutnya, budidaya lawan ditekan di ruang ini. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Satu serangan pedang sudah cukup untuk menghabisi pihak lain. Sialan, bunuh dia. Orang-orang di seberang tertegun selama beberapa detik. Kemudian, mereka sadar kembali dan mengertakan gigi. Kali ini, dua sosok perkasa terbang keluar. Salah satunya adalah wanita berpakaian ungu, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat bergegas menuju linsuan. Ledakan. Tebasan setengah bulan. Tinju Pegasus. Bulan sabit muncul di langit, menghancurkan kehampaan. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya yang tajam dan dengan kejam menebas ke arah linsuan. Di sisi lain, kekosongan bergetar dan terbuka. Kemudian, energi spiritual memenuhi langit dan memadat menjadi Pegasus. Warnanya seputih gunung. Ia menginjak kehampaan, dan ada dua sayap di punggungnya yang panjangnya hampir 10 ribu kaki. Itu menyapu seperti pedang surgawi. Bayangan Pegasus dengan cepat bergegas menuju linsuan. Dua gerakan pembunuhan yang kuat langsung menyelimuti linsuan. Tidak baik. Melihat adegan ini, pria parubaya dan wanita berpakaian merah di sisi linsuan berubah drastis. Linsuan mungkin tidak akan mampu menolak langkah mematikan seperti itu. Keduanya ingin membantu linsuan. Namun, linsuan mendengus dingin. Dia meraung panjang, dan pedang kidi tubuhnya tiba-tiba meletus. Dewa api meraung. Api neraka yang tak terbatas menyebar, dan kemudian raksasa hitam besar dengan cepat muncul dari tubuhnya. Tingginya 10 ribu kaki dan meraung ke langit. Dengan suara gemuruh, lautan api menyebar ke seluruh langit dan memblokir serangan mengejutkan itu. Kemudian, pedang api raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki muncul di tangan raksasa api itu. Warnanya sangat hitam, dan api ilahi di atasnya menari-nari. Pedang itu menebas. Ledakan. Di langit, bulan besar terbelah menjadi dua, dan di sisi lain, Pegasus terbelah menjadi dua. Ledakan. 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 Itu bukanlah akhir. Lin Suan mengendalikan raksasa api dan melambaikan pedang api raksasa ke segala arah. Pedang ki yang menakutkan itu berubah menjadi naga hitam yang marah, mengamuk di seluruh area. Tiba-tiba, wanita berpakaian ungu dan tetua berjubah kuning terlempar. Semua orang tersentak lagi, dan wajah mereka penuh ketakutan. Teknik macam apa itu? Bagaimana dia bisa mengalahkan tiga toko elit perkasa dalam sekejap? Siapa orang itu? Itu terlalu mengerikan. Di sisi lain, rakyat pangeran kedua tercengang. Di sisi lain, pria parubaya dan wanita berpakaian merah juga kaget. Wajah Raja Pedang Iblis muram. Dia awalnya mengira Lin Suan hanyalah seorang pemuda biasa. Jadi bagaimana jika dia jenius? Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dibandingkan dengan generasi tua dari pembangkit tenaga listrik seperti mereka, generasi muda yang jenius bukanlah apa-apa. Namun, dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat sehingga dia bisa melukai mereka bertiga dalam waktu singkat. Dia harus bergerak, jika tidak, kali ini mereka akan dikalahkan. Dia adalah Raja Pedang Iblis yang terkenal, dan dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Beraninya kamu melukai bangsaku. Bahkan Raja Surgawi tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Raja Pedang Iblis sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya pedang tajam muncul di tubuhnya. Itu langsung membelah kekosongan dan menebas Lin Suan dengan keras. Huff! Aku tidak takut padamu. Lin Suan mendengus dan juga mengambil langkah maju. Pada saat berikutnya, cahaya pedang juga keluar dari tubuhnya seperti pelangi untuk menghadapi serangan itu. Pedang dan pedang bertabrakan di udara, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak di udara. Kemudian, keduanya menghilang di langit. Apa? Dia memblokir serangan itu. Raja Pedang Iblis mengerutkan kening. Pihak lain ternyata lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan serius. Dia berkata kepada dua orang di belakangnya. Kalian berdua harusnya bisa menyingkirkan yang terluka dan yang maha kuasa lainnya, bukan. Pria parubaya dan wanita berbaju merah tercengang, tapi kemudian mereka mengangguk. Keduanya pasti bisa menyingkirkan tiga orang yang terluka parah dan yang maha kuasa. Mereka masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Lin Suan, mereka menutup mulut. Karena mereka merasa bahkan Raja Pedang Iblis pun mungkin tidak akan mampu mengalahkan pemuda di depan mereka. Karena pihak lain terlalu misterius. Pada saat berikutnya, mereka berdua mengayunkan tubuh mereka dan terbang menjauh. Sementara itu, Raja Pedang Iblis sangat marah. Pihak lain berusaha memanfaatkan situasi tersebut. Dia benar-benar mendekati kematian. Pada saat berikutnya, cahaya tajam keluar dari matanya dan berubah menjadi dua lampu pedang hijau. Mereka menyelubungi pria parubaya dan wanita berbaju merah. Merasakan cahaya pedang yang tajam, mereka berdua terkejut. Mereka segera memasang baju besi untuk mempertahankan diri. Mereka tidak punya pilihan. Raja Pedang Iblis terlalu kuat, jauh lebih kuat dari mereka. 2077 Ekspresi kedua pria itu berubah drastis saat mereka merasakan cahaya pedang yang tajam. Mereka segera mengaktifkan armornya untuk mempertahankan diri. Mereka tidak punya pilihan. Raja Pedang Iblis terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Namun, kedua lampu pedang hijau itu tidak mendarat. Mereka hancur oleh dua aura pedang yang ditembakkan Lin Suan. Lawanmu adalah aku, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Nak, kamu mendekati kematian. Raja Pedang Iblis sangat marah saat melihat ini. Beraninya lawannya menghentikannya. Sungguh tercelah. Lin Suan mencibir. Ada aturan di tahap pertama. Dia tidak diizinkan membunuh siapapun. Namun, tidak ada aturan seperti itu pada tahap kedua. Dia akan membunuh siapa saja yang berani memprovokasi dia. Bahkan jika pihak lain adalah bawahan sang pangeran. Oleh karena itu, Lin Suan tidak memiliki keraguan. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya. Tanda pedang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka padat dan langsung menutupi seluruh tanah. Diagram pedang besar terbentuk di bawah kakinya. Itu memancarkan cahaya yang menakutkan dan energi misterius. Diagram pedang tidak hanya membungkus Lin Suan, tetapi juga membungkus Raja Pedang Iblis. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang berwarna merah darah muncul di sekitar Raja Pedang Iblis. Masing-masing sangat tajam. Mereka membawa aura mengerikan yang bisa menghancurkan langit. Enyah. Raja Pedang Iblis sangat marah. Sesaat kemudian, dia mencabut pisau panjang di pinggangnya. Dia mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, lampu hijau menyala. Kemudian, api hijau menari-nari dan membakar dengan ganas antara langit dan bumi. Itu membentuk lautan cahaya pedang dan api, menghancurkan ratusan aura pedang berwarna merah darah di sekitarnya. Ledakan. 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 Di saat yang sama, lapangan hijau muncul di sekelilingnya. Itu terus berkembang dan membentuk zona aman di sekelilingnya. Itu memblokir cahaya pedang berwarna merah darah yang memenuhi langit. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan sedikit kekuatanmu? Kamu terlalu naif. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan raja pedang iblisku. Mata raja pedang iblis memancarkan cahaya mengerikan saat dia berbicara. Lalu, rambutnya juga berubah menjadi hijau. Mereka menari liar tertiup angin seperti ular hijau berbisa. Tebasan pedang iblis. Saat bilahnya menebas, cahaya bilah hijau berubah menjadi badai cahaya bilah dan menyapu ke arah raja pedang iblis. Untuk sementara waktu, seluruh kekosongan terpotong-potong dan luka terlihat di mana-mana. Badai cahaya pedang ini tidak hanya tajam tapi juga panas terik. Api hijau berputar di sekelilingnya, berdenyuk seperti willow, dewis. Dalam sekejap, area dalam radius 100 mil tertutup seluruhnya. Gunung, pepohonan, dan sungai di bawahnya langsung hancur dan berubah menjadi abu. Tidak ada yang tertinggal. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya tebasan ini. Formasi pedang pembunuh setan, kemarahan kilin. Lin Suan juga berteriak dengan dingin. Formasi pedang pembunuh iblis di sekelilingnya berkedip-kedip dan memancarkan aura darah yang mengerikan. Kemudian, seberkas cahaya pedang berwarna merah darah dengan cepat mengembun dan melonjak ke langit. Itu berubah menjadi kilin besar berwarna darah. Tingginya ratusan meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya berdarah, mewarnai langit menjadi merah. Seolah-olah seekor binatang suci sejati telah turun dari zaman kuno. Aura pembunuh di tubuhnya terlalu kuat, menyebabkan seluruh tubuh orang gemetar. Dengan suara gemuruh, kirin darah mengeluarkan bola cahaya merah. Itu sebesar meteor, dan ia merobek ruang angkasa saat ia melaju. Segera, api hijau yang memenuhi langit dan cahaya pedang yang menakutkan semuanya hancur. Kilin bunuh, Ayo! Lin Suan berteriak dengan marah. Tiba-tiba, aura merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi. Itu seperti lautan darah, membawa kekuatan yang mengerikan dan menakutkan. Kemudian, kirin darah dengan cepat mengalir ke depan, berubah menjadi aliran cahaya. Ia membawa aura spiritual yang menggetarkan jiwa saat menyerang dengan cepat. Saat ia berlari, tubuhnya memancarkan lautan darah yang mengerikan dan aura pedang yang tajam. Itu seperti raja iblis yang berjalan di langit. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, raja pedang iblis sangat marah. Dia memegang pedang iblis di tangannya dan menebasnya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengejutkan melonjak ke langit, merobek aura di langit dan menghantam kirin darah besar. Kedua kekuatan itu begitu kuat sehingga merobek langit dan menekan segala arah. Para yang maha kuasa yang bertarung di kejauhan dengan panik mundur, tampak ketakutan. Raja pedang iblis mencibir, namun tak lama kemudian, senyumannya membeku. Ini karena dia menyadari bahwa cahaya pedangnya dengan cepat pecah. Kemudian, kirin di depannya naik ke langit dan auranya menjadi semakin menakutkan. Tidak hanya itu, sosok kirin yang kabur kini menjadi senyata mungkin. Tubuhnya ditutupi sisik. Masing-masing dari mereka tampak hidup dan mata mereka yang besar berwarna merah seperti sungai darah. Puluhan ribu pedang ki yang tajam berputar di sekitar tubuhnya saat dia menyerang lagi. Sial, bagaimana mungkin? Murid Raja Pedang Iblis mengecil. Bagaimana lawannya bisa sekuat itu? Aura pedang itu terlalu mengejutkan. Itu bahkan lebih kuat dari cahaya pedangnya. Namun, lawannya hanyalah seorang pemuda. Bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah berkultivasi selama seribu tahun, dan keterampilan pedangnya sangat menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan disebut Raja Pedang Iblis. Namun kini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menekan lawannya. Namun, yang lebih mengejutkannya masih belum terjadi. Itu karena Lin Suan telah melakukan langkah lain. Cahaya pedang hijau merobek kehampaan, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Itu terlalu mempesona dan menakutkan. Itu merobek kekosongan dan menebas. Bang! Pedangnya sangat cepat sehingga Raja Pedang Iblis tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu sudah ada di hadapannya. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dentang! Pada saat berikutnya, kekuatan besar membuat pedang di tangannya terbang. Seluruh lengannya mati rasa, dan dia didorong mundur sejauh 3000 mil. Berdengung! Lin Suan menginjak demi Dewa dan Semi Iblis, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan tiba di depan lawannya dalam sekejap. Sial! Bagaimana dia bisa sekuat itu? Raja Pedang Iblis terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Kecepatan lawannya terlalu cepat. Dia tiba di depannya dalam sekejap. Sekarang, dia kehilangan pedang di tangannya. Namun, sebagai Raja yang kuat, dia masih punya cara lain. Tinju angin dan guntur. Sambil mengaum, Raja Pedang Iblis dengan cepat mengayunkan tinjunya. Segera, tinju itu bersinar dengan angin kencang yang sangat menakutkan dan kekuatan petir yang memenuhi langit. Seluruh langit di sekelilingnya mendidih, dan itu berubah menjadi bayangan besar angin dan petir. Langit runtuh dan bumi retak. Momentumnya sangat luar biasa. Di kejauhan, pria parubaya dan wanita berbaju merah telah menyelesaikan pertarungan mereka. Namun, ketika mereka melihat tinju itu saat ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa keterampilan tinju Raja Pedang Iblis begitu menakutkan selain keterampilan pedangnya. Lin Suan mencibir. Dia tidak takut sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya. Seperti Dewa Pedang, cahaya pedang yang menakutkan menembus langit dan menghantam seperti naga sungguhan. Kekosongan retak, dan bumi retak. Dua bola cahaya meledak di langit, memancarkan cahaya yang sangat terang sehingga membuat orang tidak bisa membuka mata. Namun, Raja Pedang Iblis menjerit karena tinju angin dan petirnya terbelah. Cahaya pedang mengenai tangannya, dan segera mengubah bentuk lengannya. Dua ribu tujuh puluh delapan. Berengsek. Mustahil. Ini tidak mungkin. Siapa kamu? Raja Pedang Iblis mencengkeram lengannya dan mundur lagi dengan ekspresi mengerikan. Dia tidak menyangka cahaya pedang lawannya begitu kuat. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati karena mengetahui hal itu. Namaku Lin Suan. Apa? Lin Suan. Anda sebenarnya Lin Suan. Raja Pedang Iblis terkejut mendengarnya. Dia ingat bahwa di tahap pertama, ada dua orang jenius tak tertandingi yang memenangkan kelima pertempuran dan mengalahkan semua lawan mereka. Salah satunya adalah Raja Singa Emas dari suku pertempuran, dan yang lainnya adalah pendekar pedang tiada taraf bernama Lin Suan. Dia tidak menyangka pemuda di depannya adalah Lin Suan. Tidak heran dialah yang mengalahkan Baik Zijing dan pedang pertama. Ekspresi Raja Pedang Iblis berubah jelek ketika dia memikirkan hal itu. Dia mengertakan gigi dan berkata, ini adalah kesalahpahaman. inginkan barang-barangmu lagi. Mari kita pergi. Membiarkanmu pergi. Bagus. Potong salah satu lenganmu dan serahkan cincin penyimpananmu dan token Raja Giyok. Aku bisa melepaskanmu. Apa? Murid Raja Pedang Iblis mengecil saat mendengar itu. Para raja di kejauhan juga memiliki ekspresi jelek. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, aku harus mengambilnya sendiri. Aura Lin Suan menjadi lebih kuat saat dia berbicara. Dia seperti naga sungguhan yang mengaum di kehampaan. Wajah Raja Pedang Iblis menjadi pucat lagi saat merasakan aura tajam. Dia mengertakkan gigi dan melepas cincin penyimpanannya, melemparkannya ke dalam ruang kosong. Token Raja Giyok juga ada di ring penyimpanan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Lin Suan mengambil cincin penyimpanan dan dengan paksa membukanya dengan kekuatan jiwanya. Kemudian, dia mulai merasakan isinya. Memang ada token Raja Giyok dan banyak harta karun di dalamnya. Seketika senyum puas muncul di wajahnya, dia berbalik dan melihat ke belakang. Tria parubaya itu sedikit mengangguk. Mereka juga telah mengambil cincin penyimpanan dari empat lawan lainnya. Ayo pergi. Setelah melihat pemandangan ini, Raja Pedang Iblis melambaikan tangannya, mengatupkan rahangnya, dan bersiap untuk pergi. Meski kali ini dia kalah, dia tidak akan melepaskannya. Dengan lambayan tangannya, dia menarik pedang iblis itu. Namun, Lin Suan mencibir. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tinggalkan satu tangan. Bocah, kamu mendekati kematian. Raja Pedang Iblis sangat marah. Lin Suan dengan dingin mendengus. Apa menurutmu mudah untuk membunuhku? Karena kamu berani menyerangku, kamu harus membayar harganya. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya menjadi tajam kembali. Itu seperti cahaya pedang menyilaukan yang menembus kehampaan. Pedang itu ditebas seperti pedang dewa tiada taraf yang terhunus. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan bintang. Kemudian, ia dengan cepat menyelimuti Raja Pedang Iblis. Ah! Raja Pedang Iblis meraung marah. Ekspresinya galak, dan rambut abu-abunya menari-nari liar tertiup angin. Dia tidak berpikir pihak lain akan benar-benar berani menyerangnya. Di saat berikutnya, dia juga melancarkan serangan kuatnya untuk melawan. Ledakan. Dalam tabrakan hebat itu, langit benar-benar hancur. Seolah-olah dunia akan hancur. Kemudian, Raja Pedang Iblis dikirim terbang. Sebuah lengan dipotong. Ah! Dia berbalik dan melarikan diri. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang ke langit. Dia bahkan tidak berani mengambil Pedang Iblis itu lagi. Ketika empat yang maha kuasa yang tersisa melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka segera melarikan diri. Pria parubaya dan wanita berbaju merah benar-benar tercengang. Salah satu lengannya Raja Pedang Iblis benar-benar dipotong. Ini terlalu mengerikan. Dia adalah salah satu yang maha kuasa yang paling menakutkan, tapi dia dikalahkan begitu saja. Orang macam apa pemuda di depan mereka ini? Lin Suan menyimpan cincin penyimpanan Raja Pedang Iblis dan empat cincin penyimpanan yang maha kuasa lainnya. Kemudian, dia memandang pria parubaya dan wanita berbaju merah. Saya akan melaporkan kontribusi Anda kepada Pangeran Kedelapan. Jika waktunya tiba, aku pasti akan memberimu hadiah. Mereka seharusnya bahagia, tapi sekarang, mereka tidak bisa merasa bahagia. Bahkan, mereka sedikit ketakutan. Itu karena kekuatan yang ditunjukkan pihak lain terlalu kuat. Mereka bahkan mulai meragukan kehidupan mereka. Mereka adalah yang maha kuasa yang telah berkultivasi selama satu atau dua ribu tahun, namun jika dibandingkan dengan pihak lain, jarak di antara mereka sangat besar. Keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sebelumnya, mereka masih curiga terhadap Lin Suan. Mereka tidak mengerti mengapa Pangeran Kedelapan menjadikan Lin Suan sebagai pemimpin. Tapi sekarang, mereka mengerti. Kekuatan Lin Suan sangat menakutkan. Dia jauh di atas mereka. Baiklah, ayo pergi dan lanjutkan pencarian kita. Mereka bertiga menunggangi binatang itu dan segera berangkat. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang ke langit. Lin Suan bukan satu-satunya yang bertarung. Di tempat lain, yang maha kuasa dari berbagai Pangeran juga bertempur ketika mereka bertemu. Ledakan, ledakan. Di dataran, seorang pemuda berpenampilan biasa dikelilingi oleh cahaya merah darah. Matanya sangat merah, seperti setan. Di sekelilingnya, air laut berwarna merah darah melonjak dan mengelilingi seluruh kehampaan. Di dalam lautan darah, ada dua lelaki tua yang terperangkap di dalamnya. Ada yang maha kuasa lainnya yang bertarung di sekitar mereka. Namun, hanya ada tiga orang di laut darah. Sial, siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Kedua lelaki tua itu adalah anak buah Pangeran ke-10. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda yang begitu menakutkan. Sudut mulut pemuda itu melengkung. Selanjutnya, nikmati pesta pembunuhan. Begitu dia mengatakan itu, lautan darah di sekelilingnya mulai bergemuruh. Kemudian, air laut bergejolak dan mengembun menjadi asura yang menakutkan. Mereka menutupi langit dan bumi dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, kedua lelaki tua itu tertelan. Di sisi lain, di lembah. Seorang pemuda jangkung dengan baju besi emas memancarkan cahaya seperti matahari. Seperti dewa perang emas, dia memblokir jalan keluar lembah. Di lembah, ada dua pria parubaya dan seorang pria tua. Mereka baru saja memetik beberapa set jamu spiritual tingkat tertinggi di lembah dan sangat bahagia. Namun, mereka tidak menyangka jalan keluarnya akan dihalangi oleh seseorang. Awalnya mereka sangat gugup. Namun kemudian, mereka menemukan bahwa hanya ada satu orang, dan itu adalah seorang pemuda. Mereka bertiga langsung tertawa. Tersesat? Nak? Huff! Bodoh sekali! Beraninya kamu bertindak sendiri di tahap kedua. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu merampok kami? Anda sedang mendekati kematian. Berlututlah di sana dengan patuh dan tunggu kematianmu. Jika suasana hati kami sedang bagus, kami akan memberikanmu kematian yang cepat. Jika tidak, kami akan memberitahu Anda bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Benar-benar omong kosong. Pemuda berbaju besi emas itu mencibir dan kemudian membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel singa yang tak takut. Mengaum. Cahaya kemasan bersinar di langit seperti ledakan matahari. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Kemudian, seekor singa emas besar terbang dari telapak tangan pemuda itu. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat ia terbang ke depan. Dalam sekejap, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan ketiga yang maha kuasa. 2079 Krisis, krisis Suara tulang yang retak terdengar di lembah yang sunyi, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Singkatnya, meski mereka baru berada di sini selama beberapa hari, masih terjadi pertempuran sengit. Apalagi pertarungan ini jauh lebih tragis dari tahap pertama. Faktanya, banyak yang maha kuasa dibunuh tanpa ampun. Di sisi lain, Lin Suan dan dua lainnya terbang ke tujuan mereka. Setelah mencari-cari, mereka menemukan bahwa reruntuhan kuno itu berupa reruntuhan. Apalagi tidak ada yang tersisa di dalamnya. Mungkin diambil oleh seseorang terakhir kali mereka berada di sini. Oleh karena itu, mereka bertiga kembali ke tempat mereka datang dan bersiap untuk bertemu. Tak lama kemudian, mereka sampai di titik pertemuan dan menunggu dengan sabar. Lin Suan perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Pria parubaya dan wanita berbaju merah juga duduk di samping. Salah satu dari mereka akan berkultivasi sementara yang lain mengamati sekeliling. Begitu saja, siklus tersebut akan berulang setiap empat jam. Setengah hari kemudian, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya dan melihat kekejauhan. Lalu, dia berkata, jika terjadi sesuatu, besiaplah untuk bertarung. Keduanya tidak menemukan apapun, tetapi mereka sangat jelas tentang kemampuan Lin Suan. Hal yang sama terjadi terakhir kali. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan, mereka berdiri dan diam-diam menyalurkan kekuatan mereka, siap bertarung kapan saja. Memang benar, tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menembus kehampaan terdengar dari kejauhan. Kemudian, dua sinar cahaya dengan cepat terbang. Itu adalah sinar cahaya hitam dan sinar cahaya biru yang mekar di langit seperti bintang jatuh. Ketika wanita berbaju merah melihat ini, dia langsung berseru, orang-orang kami telah kembali. Namun, alis Lin Suan terjalin erat. Matanya berkedip saat dia melihat kekejauhan. Pria parubaya itu pun menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Sepertinya ada orang di belakang mereka. Benar sekali, memang ada orang di belakang mereka. Setelah dua sinar cahaya tersebut, ada tiga sinar cahaya yang melintasi kehampaan dan mengejarnya seperti kilat. Mereka dikejar. Pria dan wanita parubaya itu terkejut. Melihat situasi di depan mereka, seharusnya begitu. Benar sekali, dua orang yang melarikan diri adalah dua lelaki tua yang pergi lebih awal. Mereka juga menghadapi musuh, tetapi mereka tidak seberuntung Lin Suan. Lawan yang mereka temui sangat kuat. Mereka adalah bawahan pangeran pertama. Ada tiga orang. Dua di antaranya sangat kuat. Salah satunya adalah leluhur agung Sungai Surgawi, dan yang lainnya adalah raja banyak harta karun. Kedua orang ini sangat menakutkan. Kekuatan mereka berada di atas kekuatan mereka. Apalagi ada elit lain di sisi lain. Tiga lawan dua, bahkan jika mereka memiliki dua binatang iblis terbang, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, mereka hanya bisa lari kembali. Apalagi mereka berlari menuju lokasi yang telah disepakati. Karena menurut mereka, selama mereka bertemu, lima lawan tiga, masih ada peluang bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Benar saja, ketika mereka sampai di dekat titik pertemuan, mereka melihat tiga orang di bawah. Kedua lelaki tua itu tersenyum. Untungnya, pihak lain ada di sini. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, cepat bunuh mereka. Mendengar ini, pria parubaya dan wanita berpakaian merah saling memandang dan kemudian berteriak dengan dingin. Tubuh mereka berubah menjadi dua pelangi panjang, dan mereka langsung terbang ke langit. Dalam sekejap, mereka berempat mengepung ketiga bawahan pangeran pertama. Dia sebenarnya punya pembantu. Ketiga bawahan pangeran pertama bersinar saat mereka melayang di udara. Dia melepaskan kekuatan dahsyat yang mengintimidasi semua orang. Di antara mereka, memang ada Raja Banyak Harta Karun dan Leluhur Agung Sungai Langit. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua. Auranya juga kuat, dan tombak panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Leluhur Agung Skyriver. Raja Banyak Harta Karun mencibir dan langsung menyerang. Kedua orang tua itu telah kami kejar selama berhari-hari. Kekuatan mereka mungkin sudah sangat berkurang. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka bukanlah tandingan kita. Analisisnya memang benar, tapi tak lama kemudian, dia tertegun. Itu karena dia melihat sosok lain di bawah. Dan sosok itu sangat familiar baginya. Raja Banyak Harta Karun melihatnya, begitu pula Leluhur Agung Sungai Langit. Ekspresinya segera menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bahkan, ada sedikit keganasan. Sial, sebenarnya anak itu. Dia mengenali pihak lain karena dia sebelumnya telah membunuh Lin Suan. Pada akhirnya, dia disakiti oleh Lin Suan dan harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Segera, Leluhur Agung Sungai Langit menginjak Sungai Bintang, dan cahaya mengerikan muncul dari tubuhnya yang dapat menghancurkan kehampaan. Nak, kemarilah dan terima kematianmu. Ada niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Itu mengguncang kehampaan dan berubah menjadi gelombang yang tak terlihat. Melihat adegan ini, dua pria tua di sisi Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah masih ada dendam di antara kedua belah pihak? Jika mereka benar-benar membuat marah Leluhur Agung Skyriver dan Raja banyak harta karun, situasinya tidak akan mudah dikendalikan. Bagaimanapun, kedua orang itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, di sisi lain, pria parubaya dan wanita berbaju merah memiliki ekspresi yang sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Beraninya dia memprovokasi Lin Suan. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kita harus tahu bahwa mereka telah menyaksikan kekuatan Lin Suan dengan mata kepala mereka sendiri satu atau dua hari yang lalu. Bahkan Raja Pedang Iblis yang kuat pada akhirnya dikalahkan dan melarikan diri seperti anjing liar, apalagi Leluhur Agung Tianhe. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak dapat memahami dari mana Leluhur Agung Sungai Langit mendapat keberanian untuk melawan Lin Suan. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka orang-orang itu adalah orang-orang itu. Dia membiarkan mereka melarikan diri terakhir kali, tapi dia tidak menyangka mereka akan datang lagi kali ini. Sejak dia bertemu mereka, dia tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun juga, orang-orang itu ingin membunuhnya. Lin Suan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Sesaat kemudian, dia menghentakkan kakinya dan langsung muncul di langit. Jubahnya berkibar, dan senyuman muncul di wajah tampannya. Sebenarnya itu kamu, pecundang. Beraninya kamu datang ke sini untuk mati. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Apa? Seorang pecundang. Mendengar itu, ekspresi sosok perkasa di langit berubah. Kedua pria tua di sisi Lin Suan tertegun dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Leluhur Agung Sungai Langit telah bertarung dengan Lin Suan dan kalah? Bagaimana mungkin? Mereka tidak dapat mempercayainya karena mereka belum pernah melihat pertarungan Lin Suan sebelumnya. Di sisi pangeran pertama, pria tua dengan tombak panjang juga mengerutkan kening, sementara pria parubaya dan wanita berbaju merah tiba-tiba mengerti. Tidak heran, pantas saja Leluhur Agung Skyriver begitu marah. Ternyata dia pernah dikalahkan sebelumnya. Namun, dia benar-benar mendekati kematian. Ia berani menyerang lagi setelah dikalahkan. Dia pasti lelah hidup. Wajah Leluhur Agung Skyriver menjadi gelap saat dia mengertakkan gigi. Nak, jangan terlalu sombong. Saya ceroboh terakhir kali dan disergap oleh Anda. Kali ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Air terjun sungai berbintang. Sesaat kemudian, Leluhur Agung Sungai Langit menyerang. Tubuhnya berkembang dengan kekuatan bintang. Saat telapak tangannya bergerak, bintang-bintang di langit bersinar dan berubah menjadi cahaya bintang yang memancar dengan cepat. 2080 Ledakan Dalam sekejap, kekosongan itu terbelah, dan niat membunuh melonjak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Pemandangan itu sangat menakutkan. Adegan ini menyebabkan ekspresi sosok perkasa di sekitarnya berubah. Lin Suan mencibir. Dia mengayunkan pedang iblis di tangannya dan dengan cepat menebasnya. Ledakan Cahaya pedang melonjak ke langit dan berubah menjadi warna merah ilahi saat dengan cepat menebasnya. Pemogokan ini terlalu mengejutkan. Seolah-olah langit sedang menekan. Di dalam energi pedang, ada juga domain pedang naga yang mengambang dan berkedip-kedip. Lin Suan tidak menahan diri dengan serangan ini. Ledakan 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 Energi pedang yang menakutkan melonjak ke segala arah dan menebas ke arah Tianhe. Ledakan Pedang itu menembus bintang-bintang di langit, menghancurkan galaksi, dan membuat leluhur agung sungai surgawi terbang. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Kedua lelaki tua di sisi Lin Suan merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan tubuh mereka gemetar. Di sisi lain, pupil Raja Banyak Harta Karun dan lelaki tua bertombak panjang juga mengerut. Kuat? Dia terlalu kuat. Terutama Raja Banyak Harta Karun, dia sangat terkejut. Metode pihak lain jauh lebih kuat daripada yang pernah dia temui sebelumnya. Sudah berapa lama, dan pihak lain sudah begitu menakutkan. Tianhe berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Serangan ini telah melukainya secara serius. Ah! Saya akan membunuh kamu. Dia meraung ke langit dengan ekspresi gila. Seperti iblis, cahaya bintang tak berujung keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi domain bintang. Tebasan miliaran bintang. Membunuh. Tianhe meraung dengan ganas dan mengaktifkan domain rajanya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Ledakan. 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 Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan cahaya menari-nari di langit. Segera, ribuan cahaya bintang muncul di langit. Mereka berkedip-kedip dan berubah menjadi bintang satu demi satu, membentuk layar cahaya. Itu dengan cepat menekan. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan seluruh ruang sepertinya akan terbelah. Lin Suan juga berteriak dengan dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi, dan kekuatan mengerikan melonjak. Kemudian, ribuan energi pedang muncul dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya ganas dan mematikan. Dia berubah menjadi garis merah ilahi dan langsung bergegas keluar. Uh! Cahaya pedang melesat melintasi langit, menembus kehampaan. Tak hanya itu, tubuh Tianhe juga menegang di langit, lalu matanya membelalak. Dengan ledakan, dia dipotong menjadi dua bagian. Dia terbunuh. Dia terbunuh dengan satu serangan. Orang-orang ini menjadi gila. Mereka tidak berani mempercayainya. Itu adalah guru Tianhe yang terhormat. Tokoh perkasa elit sangatlah kuat. Namun, dia dibunuh oleh seorang pemuda berusia 20-an dengan satu serangan pedang. Di pihak Lin Suan, kedua tetua itu benar-benar tercengang. Pria parubaya dan wanita berpakaian merah merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka telah melihat metode Lin Suan sebelumnya, mereka masih sangat terkejut ketika melihatnya lagi. Di sisi lain, Raja Harta Karun dan lelaki tua dengan tombak panjang bahkan lebih terkejut. Apakah orang ini manusia? Bagaimana dia bisa menghadapi makhluk elit tertinggi sendirian? Jika mereka tinggal lebih lama lagi, kemungkinan besar mereka akan mati. Saat berikutnya, Raja banyak Harta Karun merahum marah dan menyerang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Pada titik ini, tubuhnya berkembang dengan cahaya. Dia berubah menjadi pelangi dan terbang ke kejauhan. Orang tua itu memegang tombak merah di tangannya. Kemudian, dia menyatu dengan tombak dan menembus kehampaan, mencoba melarikan diri. Hentikan mereka. Namun, Lin Suan mendengus dingin, dan tubuhnya sekali lagi memancarkan ribuan sinar cahaya. Formasi pedang pembunuh iblis di bawah kakinya dengan cepat membentuk pedang darah, menutup seluruh ruang. Ledakan. Mendengar kata-kata Lin Suan, empat tokoh perkasa yang tersisa juga bergerak. Tria parubaya itu mengayunkan tinjunya, dan itu seperti gunung yang meluncur ke depan. Wanita berpakaian merah itu membuka mulutnya dan memuntahkan badai, yang berubah menjadi angin puting beliung yang menyapu langit dan bumi. Kedua lelaki tua di sampingnya juga meraung marah. Mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga batasnya dan dengan cepat menyerang. Sebuah telapak tangan besar menutupi langit dan menutupi bumi. Di sisi lain, bumi bergetar, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka juga meraih ke atas. Untuk sesaat, langit dan bumi dipenuhi dengan gerakan pembunuhan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat raja harta karun dan lelaki tua dengan tombak panjang itu, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Oleh karena itu, dalam sekejap, keduanya hancur oleh kehampaan, dan tubuh mereka terjatuh. Ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Membunuh. Pada saat ini, lelaki tua dengan tombak panjang itu meraung dan memimpin serangan. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Oleh karena itu, dia menyerang lelaki tua berpakaian biru itu. Karena di antara kelompok lima orang linsuan, kedua lelaki tua itu telah mengonsumsi energi paling banyak, sehingga kekuatan tempur mereka juga paling lemah. Jika dia ingin keluar, dia tentu harus memilih yang lebih lemah. Di langit, lampu merah berkedip, lalu tombak merah muncul dan menyapu. Itu menusup dengan keras ke arah lelaki tua berpakaian biru itu. Tombak ini sangat menakutkan hingga membuat orang gemetar. Benar saja, lelaki tua berpakaian biru itu terlempar dan muntah setegup darah. Pada saat ini, linsuan berkata dengan dingin. Kalian berempat cepat menyerang, serahkan sisanya padaku. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Namun, ketika mereka memikirkan situasi di mana leluhur agung Tianhe terbunuh dalam sekejap, mereka tidak berani mengatakan apapun. Segera, keempat sosok perkasa dengan cepat mengepung lelaki tua itu dengan tombak panjang. Orang tua dengan tombak panjang sangat gembira saat dia mengirim orang tua berpakaian biru itu terbang. Dia berpikir bahwa dia bisa keluar dari pengepungan. Namun, di saat berikutnya, mereka berempat mengelilinginya lagi. Wajahnya berubah menjadi hijau. Sial, lelucon macam apa ini? Meskipun dia adalah sosok perkasa elit dan kuat, dia masih bisa melawan dua dari mereka. Dia tidak bisa melawan mereka bertiga. Sekarang mereka berempat menyerang bersama, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Benar saja, tak lama kemudian, dia menjerit marah. Ketika penguasa banyak harta karun melihat pemandangan ini, dia meraung dengan marah dan ingin naik untuk membantu. Tapi segera, pedang linsuan menebas langit seperti sungai yang bergelombang, menembus kehampaan. Anda harus mengkhawatirkan orang lain terlebih dahulu. Pikirkan tentang situasi Anda sendiri terlebih dahulu. Nak, kamu mendekati kematian. Enyah. Penguasa banyak harta karun meraung dengan marah dan segera mengeluarkan kuali hijau besar. Begitu kuali hijau muncul, kuali itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi kuali besar setinggi puluhan ribu kaki. Itu mengjulang tinggi ke awan. Beratnya yang mengerikan menyebabkan kekosongan itu pecah dalam sekejap. Tidak hanya itu, lonceng ungu muncul di tangannya dan dia menggoyangkannya dengan cepat. Ledakan. 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 Suara yang mengguncang bumi terdengar saat aliran gelombang suara ungu menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pegunungan di sekitarnya hancur dalam sekejap dan tanahnya retak. Sangat menakutkan. Perlindungan es. Dewi es besar muncul di tubuh linsuan, membentuk perlindungan yang kuat. Tak hanya itu, Dewi es mengepakkan sayapnya, membentuk kekuatan angin dan salju yang memenuhi langit, membekukan segalanya. Linsuan bahkan menggunakan domain pedang naga, membentuk naga azure yang langsung mengangkat kuali besar setinggi puluhan ribu kaki. Ledakan. Ledakan. Kuali yang menakutkan itu bergetar saat diangkat oleh azure dragon. Sangat menakutkan. Kemudian, raungan naga yang keras terdengar dari tubuh linsuan, dan kepala naga muncul di tubuhnya. Kemudian, dia bergabung dengan pedang iblis di tangannya, berubah menjadi cahaya pedang yang tiada taraf. Melihat pemandangan ini, kulit kepala penguasa banyak harta karun menjadi mati rasa. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!